Selanjutnya saudara logistik warga terisolasi banjir. Kurban banjir dan longsor yang berada di pegunungan desa Rantebala, kecamatan Latim Mojong, Kabupaten Luwu terisolasi. Bantuan logistik pun diberikan melalui jalur udara. Benjana longsor yang terjadi di desa Rantebala membuat wilayah tersebut terisolasi. Banjir dan longsor menerjang desa Rantebala, kecamatan Latim Mojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan sejak Jumat Dinihari. Selain kerusakan pada tempat tinggal, 8 warga juga dilaporkan tewas akibat peristiwa tersebut. Sulitnya akses menuju lokasi terdampak longsor, membuat distribusi bantuan pun dilakukan melalui jalur udara pada Sabtu siang. Bantuan logistik yang dikirimkan berupa makanan siap saji, dan obat-obatan serta sejumlah peralatan lainnya. Bantuan disiapkan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemdalu, Polda Sulawesi Selatan, dan TNI Angkatan Udara. Bapak Gubernur dan Bapak Kepolda, kita menyiagakan dua heli, satu heli dari Polda, satu heli dari Lanut, yang digunakan untuk mendistribusi logistik, yang berubah makanan, siap saji, dan lain-lain, termasuk pendukung terpotohan dari masyarakat yang sangat mendesak, obat-obatan. Saat membawa logistik melalui jalur udara, tim kerap terkendala dengan cuaca hujan. Logistik pun harus menunggu situasi benar-benar aman untuk bisa terbang. Amran Amir, Kompas TV, Nuh, Sulawesi Selatan.